Situasi bangsa kita khususnya kekuasaan hari ini adalah semakin mengabaikan aspek partisipasi publik dan juga tidak tertundukan terhadap hukum. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya sejak dari awal menjadi polemik dan banyak masyarakat menuntut agar tidak tergesa-gesa, tidak secara ugal-ugalan untuk mengesahkannya. Tapi pada saat itu DPR bersama pemerintah mengabaikan suara-suara rakyat. Dalam prosesnya akhirnya rakyat karena presiden sendiri sebenarnya waktu itu. Kalau rakyat tidak puas silakan tempuh jalur hukum ada melalui Mahkamah Konstitusi. Ketika rakyat kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Omnibus Law yang inkonstitusional bersarat. Dimana dalam dua tahun harus diperbaiki dan kemudian pihak pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang strategis yang berdampak luas. Tapi faktanya pemerintah tidak melakukan hal itu gitu ya. Justru pemerintah melakukan repesi Undang-Undang P3 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak partisipatif gitu ya. Maka harus diperbaiki. Nah sampai terakhir kita sangat kaget ketika Presiden mengeluarkan perpu tentang cipta kerja. Padahal ini kita melihat cuma ganti kulit gitu ya ganti baju tapi isi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ada di dalamnya. Kalau dilihat sekilas seolah-olah Undang-Undang ini menguntungkan bagi buruh. Tapi kalau kita periksa gitu ya mulai dari sejak sebelum lahir sampai dari poin yang krusial tentang persoalan perlindungan, peningkatan kesejahteraan itu tidak terjadi. Inilah yang saya sebut tentang ketidak konsistenan kekuasaan hari ini gitu ya. Sejak dari awal pemerintah menyatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk bagaimana gitu ya berbagai macam kebijakan yang tumpang tindi. Tapi praktiknya bukan itu. Di ketenagaan, di ketenaga kerjaan saja banyak pendegerasian tentang hak-hak pekerja. Tadi disebut salah satunya adalah tentang hak libur bagi pekerja yang biasanya diatur gitu ya tentang persoalan jam kerja. Kalau dia menggunakan 8 jam kerja istirahatnya 2 hari dalam seminggu. Kalau dia menggunakan sistemnya 7 hari gitu artinya kerjanya 5 hari. Terus kemudian itu istirahatnya 1 hari. Tapi di Perpu Cipta Kerja kita bisa lihat penghapusan di sana kan gitu. Terus kemudian tentang hak cuti panjang. Terus kemudian juga tentang kepastian kerja. Terus kemudian tentang hak pesangon. Di mana kita melihat bahwa pemerintah hari ini melahirkan regulasi itu bukannya kemudian meningkatkan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keadilan. Tapi justru semakin menurunkan nilai-nilai itu gitu. Nah sehingga kita melihat bahwa sebenarnya ini untuk menghindari dari putusan makamah konstitusi inklusional ketika dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Maka itu akan menjadi cacat tetap gitu ya. Nah sehingga dibuatlah baju baru gitu ya. Baju barunya itu ya Perpu gitu. Padahal rakyat sejak sebelum Perpunya ini dikeluarkan gitu, rakyat menghendaki agar dibuat Perpu pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Baik Mbak Nining, lalu terkait dengan UU Cipta Kerja yang dinilai memang inkonstitusional begitu ya Bu. Tapi untuk dari Perpu Cipta Kerja sendiri ini, mana yang sebetulnya paling memberatkan bagi buruh dan juga sebetulnya mana yang sebetulnya nih kalau dilihat menguntungkan. Karena kan sebetulnya kita belum membaca secara keseluruhan Bu. Ini kan ada banyak sekali halamannya dan juga banyak sekali pasalnya yang memang diatur. Saya membaca beberapa poin-poin gitu ya. Memang kelihatannya ada yang menguntungkan. Tapi sejatinya mayoritas itu adalah merugikan. Contoh misalkan kita bisa lihat pasal 184. Pemerintah gitu selain poin-poin yang dibuatkan tadi 184 di poin B. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini apa? Artinya manipulatif seolah-olah dicabut gitu ya. Tapi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tetap diakui. Inilah bentuk sebenarnya siapa yang tidak patuh terhadap hukum. Kalau kemudian kekuasaan ini patuh terhadap hukum dia harus menjalankan apa yang menjadi mandat keputusan dari Mahkamah Konstitusi.